Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim anak-anak untuk tahun pelajaran ini anak-anak kelas 3 ABJ akan bertemu dengan selaku pengajar materi akita ahlak, fikih dan Al-Quran hadis semoga anak-anak betah ya dengan Bu Eni ya untuk belajarnya 1 tahun dan kita semua berdoa semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa bertemu tatap muka di sekolah anak-anak tetap di rumah karena wabahnya semakin merajalela kemana-mana, anak-anak harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan jangan lupa makan makanan bergizi minum vitamin berjemur intinya anak-anak harus selalu dalam progress ya progress atau protokol kesehatan untuk pertemuan ini minggu ini kita masih belajar sementara daring insyaallah kita berdoa untuk setelah ini insyaallah nanti akan masuk seperti yang sudah dijadwalkan oleh ibu guru di sekolah nah kita berdoa dulu untuk kita semuanya untuk orang tua kita semua saudara kita semoga diberikan kesehatan keselamatan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim ila khatratin nabiil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa azwajihi wa awladihi wa zurriyatihi al-fatiha a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina shiraqa al-mustaqim shiraqa al-lazhin an'ampa alayhim ghoiril maghubi alayhim ghoiril maghubi alayhim walakbollin rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina amin rabbi shrahli sadari wa yasir li amri wa ahlul ufada tam min lisani yafqahu qawli rabitubillahi rabba wabil islam diena wabimuhammadin nabiya wa rasula rabbi ni ilma wa rzuqani fahma wa ja'alni min ibadika salihin amin ya rabbal alamin alhamdulillah semoga Allah mengabulkan dan meriduai doa-doa kita semua ya nak ya amin ya rabbal alamin ya kita akan belajar akit ahlak ini tentang bab satu tentang apa? syukur atau bersyukur apa sih bersyukur itu? nah nanti akan kita pelajari ya disini nanti kita akan mempelajari bersama tentang pengertian syukur ni'mat macam-macam ni'mat dan cara mensyukurinya nah nanti dibagi tiga ni'mat jasmani ni'mat rohani dan ni'mat rizki ungkapan kalimat syukur telah lama kita dengar dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar orang mengucapkan kalimat tersebut oleh karena itu pada kesempatan berikut ini akan kita pelajari tentang syukur nah minimal rasa syukur itu diucapkan dengan kalimat apa nak? alhamdulillahirrabbilalamin yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam atau Tuhan semesta alam nah disini ada dua gambar coba anak-anak amati yang atas yang atau yang pertama adalah gambar orang sakit nah yang kedua adalah gambar orang sedang bepergian atau bertamasnya ke pantai anak-anak bisa membedakan antara dua gambar tersebut pintar untuk yang pertama itu adalah orang yang diberikan apa diberikan kesusahan oleh Allah dan yang kedua diberikan kebahagiaan makanya kita sekarang masih bisa bernafas masih bisa makan ya hari ini masih bisa melihat dunia nah itu kita harus bersyukur bangun tidur dengan mengucapkan nah itu jangan lupa bersyukur berdoa ya Allah terima kasih ketika bangun itu ya ya Allah terima kasih aku sudah masih bisa bernafas masih bisa merasakan nikmatnya dan indahnya dunia seperti itu nah sekarang kita akan membahas tentang pengertian syukur nikmat apa sih syukur nikmat itu syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam yang kita tidak dapat menghitung banyaknya seandainya daun-daunan yang ada di muka bumi ini dijadikan kertas ranting-ranting dijadikan pulpen dan air laut dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah yang kita terima setiap saat miscaya tidak akan cukup untuk menulis jumlah nikmat Allah tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 yang artinya dan jika kamu menghitung nikmat Allah miscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang orang sering tidak menyadari akan nikmat Allah yang telah diterimanya ia tidak merasa diberi nikmat padahal sangat luar biasa banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut jadi nikmat itu tidak hanya uang banyak kita bisa bernafas bisa menghirup menghirup bau terus merasa makanan oh ini asin ini pahit nah itu merupakan nikmat dari Allah patut harus kita syukuri tidak hanya punya uang banyak punya sepeda motor punya mobil nah itu syukur nikmat yang sudah level atas nah level rendahnya anak-anak bisa berjalan saja itu sudah harus bersyukur terus bisa berlari bisa olahraga terus bisa apa berjemur nah itu jalan ke depan rumah aja itu sudah merupakan nikmat nah harus kita syukuri kemudian macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya yang pertama adalah nikmat jasmani Allah memberikan nikmat jasmani berupa tubuh kita jasmani adalah sebutan untuk tubuh atau badan kita Allah telah memberikan tubuh yang baik dan sempurna yang terdiri dari jantung yang mempah darah ke seluruh tubuh telinga untuk mendengar mata untuk melihat kaki untuk berjalan tangan untuk memegang mulut untuk berbicara hidung untuk mencium dan banyak lagi bagian tubuh yang tidak mungkin disebutkan satu per satu nah ini semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah harus kita syukuri anak ya kemudian jika ada satu bagian dalam tubuh kita yang tidak bisa berfungsi dengan baik maka akan sangat mempengaruhi organ yang lainnya misalnya Allah menghentikan jantung kita maka peredaran darah di tubuh kita akan berhenti juga cara mensyukur nikmat jasmani antara lain yang pertama menjaga kebersihan tubuh kita agar tidak terkena penyakit nah ini anak-anak harus jaga kebersihan kalau sudah mainan di luar harus cuci tangan sama kaki kalau perlu mandi ya anak ya nah kemudian yang B memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat misalnya mulut untuk berkata yang baik dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mata untuk mengaji dan melihat keagungan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala nah anak-anak tahu gak kalau yang apa menjaga kebersihan kemudian memanfaatkan anggota tubuh dengan hal-hal yang baik nah itu misalnya merokok misalnya merokok ini itu baik apa tidak untuk kesehatan tubuh iya tidak baik berarti merokok itu tidak boleh dilakukan karena anggota tubuh kita ini harus kita jaga dan kita apa namanya itu pergunakan dengan baik jadi anak-anak lebih baik kalau ada orang merokok diberitahu kalau merokok itu tidak baik untuk kesehatan kemudian yang C mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semangat beribadah kemudian yang D selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat jasmani kemudian yang kedua nikmat ruhani nikmat ruhani adalah nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita nikmat ruhani antara lain hidup dalam iman dan islam mempunyai ilmu pengetahuan bisa merasakan hal yang baik dan buruk mempunyai akal pikiran untuk menuntut ilmu mendapatkan kebahagiaan nah di atas ini lima ini ya anak-anak harus kita syukuri ya kita masih hidup dalam iman dan islam masih pintar masih bisa berpikir ya kan bisa membedakan mana yang baik dan buruk oh kalau mencuri itu tidak baik kita masih bisa berpikir dan mempunyai akal kemudian masih bisa menjawab soal nah itu namanya nikmat ruhani mendapatkan kebahagiaan alhamdulillah hari ini aku bahagia seperti itu bagaimana cara mensyukuri nikmat ruhani yang pertama rajin beribadah yang kedua semangat bekerja ini bagi yang sudah menjadi orang tua atau sudah dewasa yang sudah waktunya menafkahi atau mencari nafkah untuk keluarga kemudian berbicara dengan sopan santun kalau yang jelek-jelek tidak boleh diucapkan kemudian mematuhi aturan yang ada di sekolah dan di rumah misalnya di sekolah harus datang tepat waktu jam setengah tujuh kita harus melaksanakan aturan tersebut kemudian di rumah kalau jam sekian harus tidur misalnya siang hari jam dua belas setelah duhur harus tidur makanya anak-anak harus melaksanakan perintah atau peraturan yang berada di rumah kemudian berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita cara mensyukurinya kita harus patuh jangan sampai bahasanya itu tidak patuh itu mokong misalnya jadi anak-anak harus mematuhi peraturan atau manut selama kita masih ada maksudnya selama kita masih ada itu yaitu rasa syukur kita untuk melaksanakan perintah dari orang tua kita rasa syukur kita ya kita harus manut kepada beliau seperti itu kemudian senantiasa mengucapkan kata Alhamdulillah atas ni'mat tersebut yang ketiga ni'mat rizki rizki adalah pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia termasuk ni'mat rizki adalah harta benda yang kita miliki seperti televisi motor mobil makanan dan perlengkapan kita sehari-hari baju juga termasuk ya dengan adanya ni'mat rizki itu kita bisa hidup dengan nyaman dan bahagia bagaimana cara mensyukuri ni'mat rizki yang pertama mengeluarkan zakat untuk harta benda kita ini sudah wajib ya satu tahun sekali zakatnya zakat beras kalau bu eni biasanya zakat berasnya tiga kilo jadi biar mantap nah itu zakat kita untuk satu tahun cuma tiga kilo sedikit kan daripada yang kita makan sehari-harinya sangat sedikit sekali kalau bisa ya lebih dari tiga kilo jangan sampai kurang ya kemudian membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan kita nah kita jangan apa ya cuek ya dengan orang di sekitar kita teman kita aja jatuh nah kita harus membantu untuk berdiri jangan malah diketawain ya kan kemudian apalagi yang punya musibah seperti zaman sekarang ini banyak orang-orang yang libur bekerja karena ada wabah corona kemudian ada lagi yang kena covid juga nah itu harus kita bantu jangan dicuekin ya malah kita pura-pura tidak tahu jangan kemudian menggunakan rezeki kita untuk hal yang baik nah misalnya untuk bersedekah itu tadi kemudian membeli barang-barang yang sesuai kebutuhan misalnya beras telur dan lain sebagainya anak-anak jangan suka menggunakan rezeki yang diberikan orang tua itu untuk membeli mainan ya dikurangi ya boleh satu kali saja misalnya satu bulan sekali beli mainan tidak apa-apa jangan setiap hari beli mainan nah itu namanya tidak baik rezekinya kita pergunakan eman-eman kan kemudian merawat harta benda yang kita miliki misalnya motor kalau mogok ya di dandani atau dibawa ke bengkel nah itu namanya merawat harta benda jangan seperti ini punya barang satu tapi tidak dirawat dilempar-lempar kemudian tidak dibersihkan misalnya seperti itu jangan kemudian selalu bersedekah dalam setiap waktu dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan ni'mat kepadamu dan jika kamu mengingkari ni'matku maka sesungguhnya adhaku amat di surat Ibrahim ayat 714 ayat 7 nah kita lanjut pada rangkuman syukur ni'mat adalah berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat yang diterima lawan dari kata syukur adalah kufur yang artinya mengingkari ni'mat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang ketiga ni'mat jasmani adalah pemberian Allah kepada kita berupa jasmani jadi badan ini ya ni'mat ruhani adalah segala pemberian Allah kepada kita yang tidak dapat dilihat oleh mata tadi apa iman islam kebahagiaan nah itu ya kemudian ni'mat rizki adalah pemberian Allah berupa harta maupun benda bersyukur kepada Allah hukumnya wajib cara mensyukuri ni'mat jasmani yang diberikan Allah kepada kita adalah dengan cara memelihara dengan baik tubuh kita agar terhindar dari segala penyakit tadi misalnya merokok itu ya banyak orang yang merokok nah itu tidak memelihara tubuhnya dengan baik sudah diberi Allah tubuh yang sempurna malah disiasiakan atau malah dikotori dengan asap dari rokok tersebut kemudian menggunakan tubuh untuk kegiatan yang baik misalnya telinga untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan mulut untuk berkata yang baik kemudian melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semangat kemudian mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap waktu atas pemberian ni'mat jasmani Alhamdulillah hirofil alamin yang nomor delapan kita lanjutkan ini cara mensyukuri ni'mat rohani antara lain rajin belajar kemudian patuh kepada guru patuh kepada orang tua semangat melakukan ibadah kemudian berperilaku yang sopan kepada semua orang selalu mengucapkan Alhamdulillah hirofil alamin atas karunia ni'mat rohani yang kesembilan cara mensyukuri ni'mat rizki antara lain memperbanyak infak dan sedekah bersedia meminjami orang lain bagi yang membutuhkan kemudian memanfaatkan barang seperlunya dan tidak memubahirkan harta mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah ini adalah apa ya kalimat yang sering kita pergunakan sebenarnya ya kalau mulut kita selalu digunakan untuk hal yang baik pasti sedikit-sedikit atau hal kecil saja pasti bilang Alhamdulillah Alhamdulillah nah seperti itu Alhamdulillah sekian dan terima kasih semoga ilmu yang bu guru berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah tetap di rumah jaga kesehatan jaga kebersihan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak sementara ini kita belajar di rumah dulu ya apalagi bu Eni tidak tahu anak-anak yang kelas 2 dulu atau yang klasika sekarang ini tidak pernah ngajar dan belum kenal sama sekali terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh